Pemirsa petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta menderek sebuah truk yang hendak bongkar buat barang namun nekat parkir di trotoar. Sempat terjadi perdebatan sengit saat asopir truk dan pemilik barang berusaha menghentikan aksi petugas di sub dan bahkan berusaha menjua petugas. Tanpa kompromi, petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta berusaha menderek sebuah truk yang nekat parkir di trotoar. Namun upaya derek paksa petugas sempat dihalang-halangi pengemudi truk. Tak berhenti sampai di situ, supir truk bahkan berusaha menjua petugas dengan mengajaknya berdamai. Mengetahui usaha damainya tak berhasil, giliran pemilik barang yang berusaha menghentikan aksi petugas di sub yang melakukan derek paksa kendaraan yang parkir sembarangan. Pria berkacamata ini juga mempertanyakan dasar hukum penertiban yang dilakukan petugas. Menurutnya truk itu tak seharusnya di derek karena truk tidak parkir di bawah jalan, melainkan di trotoar. Namun petugas tak mengubris apapun alasan yang disampaikan dan tetap melakukan derek paksa. Sesuai aturan, pemilik truk dikenakan kewajiban membayar retribusi jasa penderekan dan penyimpanan sebesar 500 ribu rupiah perharinya. Dari Jakarta, Muhammad Ardiansyah Putra, AIN News, Mamporkan.